assalamualaikum salam sehat bro oke saya akan praktek SCC kembali sejuta umat ini dikarenakan ada yang meminta saya mencoba SCC warna hijau bukan yang ini dan setelah saya lihat sebetulnya spesifikasinya sama jadi akan saya gunakan ini untuk mencharger litium sesuai permintaan apakah bisa Oke pertama yang kalian perhatikan ini SCC yang saya beli dua tahun yang lalu tipenya w88 versi 30 sedangkan ini baru satu bulan tipenya beda w88 strip AB135 kalau tidak salah AB135 AA betulnya ada keterangannya disini terlihat bro tipenya jadi w88 135 versi versi 1.0 tapi tetap saya beli nanti dan ini nanti akan saya tunjukkan kenapa ini bisa dan ini tidak ingat bro tipenya tipenya berbeda dan bila kalian ingin membeli tipe ini linknya ada pada deskripsi dan harganya murah bro hanya Rp40.000 Oke saya pasang dahulu Oke pemasangannya persis sama dengan aki 12 volt kalian lihat ini ceritanya solar cell output positif saya beri dioda ke positif kemudian groundnya ini ini groundnya terlihat kemudian ini positif baterai belum saya pasang dan ini negatif baterai ini kalau tidak salah tegangannya sudah 11 kita lihat saja sudah nyala yang pertama yang saya juga baru sadari atau baru perhatikan yaitu ada pertanyaan kenapa tegangan ini berbeda dengan tegangan baterai padahal ini menunjukkan tegangan baterai yang ada jawabannya kalian lihat ini ada dioda pengaman agar bila kalian memasang baterai terbalik modul ini tidak rusak karena syarat memasang modul ini awalnya baterai dahulu agar dia mengenal tegangannya berapa inputnya seperti ini jadi perbedaan tegangan tegangan antara baterai dan display tergantung dioda yang digunakan ini dioda biasa Bro di VF kira-kira 0,3 0,7 atau saya ukur saja saya ukur negatifnya kemudian positif aki 11,74 terbaca paham ya Bro kenapa tegangan yang terbaca berbeda karena ada tegangan VF diodanya yang berfungsi sebagai pengaman kemudian syarat mencharger sebetulnya simple sekali apapun yang kalian charger jenisnya syarat yang paling penting dan pokok yaitu kalian harus ada pembatas tegangan maksimumnya atau tegangan cut off baterai jadi misalkan ini tegangan cut off nya lithium 4,2 jadi kalian jangan melebihi itu syarat utama syarat kedua kalian lihat untuk mencari lithium dengan modul ini dan setelah saya cek kalian harus pilih modul tipe baterainya di B2 kenapa akan saya tunjukkan kalian lihat ini tegangan yang terbaca ini tegangan maksimum baterai yang akan saya set yang kita set jadi bila kalian pilih di B1 atau B3 atau saya contohkan saja saya set di B3 misalkan kita pilih di B1 saja jadi ini syarat agar bisa mencharger lithium saya pindah ke B1 sudah B1 kita save kalian lihat tegangan baterai yang terbaca 11,4 saya matikan dahulu ini merupakan tegangan cut off baterai yang kita set oh ya syarat kedua sebetulnya yang pertama untuk agar bisa ini di charger syaratnya kalian harus seri paralel bebas mau berapa banyak jadi harus 3s seperti ini ini seri tiga buah jadi tegangannya 11,4 kita lihat yang B1 kita tekan tegangan cut off nya bila B1 maksimum 14,4 kita coba turunkan saya set sudah kita coba turunkan tegangan cut off di B1 paling kecil 13,7 tidak bisa diturunkan lagi paham ya Bro kita ulang ini B1 kemudian kita pindah ke B2 saya pindah ke B2 kita biarkan agar save sudah ini tegangan yang terbaca tegangan baterainya kemudian kita kita akan set tegangan cut off nya jadi karena ini tegangan cut off 4,2 dipasang seri kali 3 jadi 12,6 jadi jangan lebih dari 12,6 dan ingat ini ini ada diodanya jadi tegangan baterainya dipotong tegangan VF dioda laman bro jadi yang di set maksimum 12,6 dikurang tegangan VF dioda jadi kira-kira sekitar 12,1 jadi terserah kalian kalian perhatikan perbedaannya ini saya coba saja kita lihat tegangan cut off di B2 lihat 12,6 kita set sudah kita lihat paling kecil 12,5 12,4 kalian lihat kita bisa set tegangan cut off nya sesuai dengan yang kita inginkan jadi bila menggunakan yang modul ini tidak bisa tidak ada jadi walaupun modelnya sama yang penting kalian perhatikan tipenya ini sudah saya cek ini tidak bisa karena kita tidak bisa menentukan tegangan cut off yang kita inginkan karena selat utama untuk mencarger yaitu tegangan cut off nya misalkan ini saya set di karena ini percobaan saya set di 11,5 saja agar bisa kalian perhatikan nanti bila cut off nya ini 11,4 tes 11,6 atau di 11,6 saja oke sudah 11,6 yang set lainnya bisa kalian lihat caranya kita charger saja kalian perhatikan besar arusnya ini kita lihat dahulu tegangannya agar kalian paham jadi tegangan yang digunakan 10,4,9 bila tegangan baterai 11,4 tentunya belum bisa di charger tapi indikator charger sudah menyala paham ya bro bahwa indikator ini bukan indikator charger tapi indikator bahwa ada tegangan solar cell masuk minimum 8 volt jadi untuk menentukan apakah ini sedang di charger kita harus lihat besar arusnya contohnya modulnya seperti ini jadi kalian harus perhatikan arus oke saya pasang positifnya sudah ini artinya bukan lambang men charger sekali lagi ini merupakan lambang bahwa ada input dari solar cell yang masuk minimum 8 volt sedangkan ini 10,5 oke untuk membuktikan bahwa ini bisa di charger kita naikkan saja coba tegangannya kalian lihat besar arusnya perhatikan saja besar arusnya oke sudah terlihat arusnya saya buat agar bisa cut off terlihat cut off nanti ke dalam kedipnya jadi bila cut off kedipnya akan hilang oke saya set di 500 mA kalian lihat sudah 11,5 tadi kita set 11,6 kita tunggu sampai cut off atau saya tinggikan saja lagi biar tepat oke sudah mulai cut off ini kelemahan dari modul ini mungkin atau saya yang salah kalian lihat pada saat dia memasuki tegangan cut off otomatis pasti baterai turun tegangannya maka dia akan men charger kembali kalian perhatikan jadi pada saat dia memasuki cut off dia pasti akan charger putus charger putus padahal secara teori harusnya pada saat dia memasuki tegangan cut off dia akan putus sampai tegangan minimum yang kita inginkan mulai di charger kembali sekali lagi sekali lagi ini pendapat saya sebetulnya ini tidak boleh menurut saya ya jadi pada saat memasuki tegangan cut off dia harusnya putus jadi misalkan ini bila tegangan cut off 11,6 maka akan putus dia akan mulai charger kembali pada tegangan 11 volt itu contoh saja bro yang benar yang paling benar menurut saya cara kerja charger seperti itu paham ya bro jadi ini sudah bisa cut off hanya saja pada saat mendekati cut off dia putus putus nyambung dan satu lagi bila kalian ingin mencari lithium seperti ini kalian pasang seri 3 buah atau 3s dan kalian paralel terserah kalian bisa kalian paralel 20 buah atau 10 buah terserah yang pasti minimum harus 3s seperti ini bila kita set di B1 saya belum mencoba bila menggunakan tegangan 6s tapi saya rasa bisa 6s yang penting kalian set disininya B1 paham ya bro jadi tidak ada yang dimodifikasi kita hanya perlu memahami cara mencharger yang benar dan ingat ini hanya contoh saja saya cut off nya di 11,6 atau saya naikkan yang benar ini cut off nya di 11, kalian perhatikan bedanya nanti saja saya naikkan dahulu tegangan cut off yang benar 12,6 dikurang 0,6 jadi di 12 volt saya set saya naikkan sampai 12 oke 12,1 saja di 12 saja kita diamkan dan kalian lihat mulai mencharger kembali jadi dia akan cut off pada saat memasuki tegangan 12 volt dan kalian lihat perbedaannya di display menunjukkan 11,7 di meter pada baterai kita ukur pada baterai 11,96 ini karena ada dioda pengaman agar modul ini tidak rusak bila kalian memasang baterai terbalik oke saya kira kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh